Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Dini Hamdani di channel Dini Intong Gamer jadi Dini Intong Review ya harusnya karena kebanyakan sekarang lagi banyak banget yang saya review ya dari mulai HP, PC, dan barang lainnya yang tentunya dibeli dari online shop ya yang mungkin bisa memberi informasi kepada karyan semua mudah-mudahan ya aduh disini goyang-goyang banget ya guys sorry 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 jadi disini saya akan mereview lagi Asus Asus Max Pro M1 yang saya beli di tahun 2018 HP ini baru lilis pada tahun tersebut langsung saya beli dan sampai sekarang tahun 2021 adalah akhir dari perjalanan ini HP ya kenapa nanti kita jelaskannya guys sebelum masuk ke videonya jangan lupa subscribe dulu channel ini dan klik loncengnya biar kalian dapat notifikasi dari channel ini setelah channel ini upload video terbaru tentang review HP dan review apa semuanya lah guys jadi kendalanya itu apa ya guys jadi HP ini nah lihat kelihatan gak kasusnya tuh kayak gini tuh lihat baterainya ngembang dan ini gak bisa lepas ya kenapa seperti ini disini saya mempunyai beberapa alasan yaitu pemakaian yang kurang sewajarnya contohnya ngecas HP dari malam sampai pagi bermain game sambil di cas dan akhirnya di jangka panjang jadilah seperti ini ini asli Asus Max Pro M1 ya guys tapi udah modifikasi roomnya tidak masalah hal itu tidak jadi masalah ya guys tapi yang jadi masalah disini adalah baterainya tuh lihat ngembang banget ya guys ngembang nah bareh jadi ini akibat dari masih lancar sih lancar tapi setiap saya cabut liatnya saya cabut casannya pasti ini mati ya guys pakai ini 100% nah lihat 100% ini 100% ya guys kelihatan gak pasti setelah lama kelamaan kalau gak di cas ini mati saya coba puter YouTube aja ya guys saya coba puter YouTube ya kelihatan gak ini pasti mati ya satu kali puter YouTube saja aja ya biar gak kena copy right kita puter video saja aja ya guys ini pasti mati ya guys skip ikannya tapi kok aneh ya lama sekarang saya pakai lama biasanya langsung mati nih tapi kok sekarang malah bagus gitu kayak YouTube normal sih normal emang tapi gak tahu kenapa kalau di nggak lagi di review ini mati nih sekaligus kita coba main game aja ya kita coba main game main game domino koin tidak cukup what the hell nah ada kita main ini ya bentar di asus max pro m1 judeng judeng kok tumen ya lama cuk anjir gagal nih review nya anjir biasanya ini langsung mati loh sumpah tapi sekarang kok awet ya gak apa-apa lah yang penting saya sudah datang nih baterainya ya kita review nanti ya tapi kita coba lihat kuat seberapa lama nih buat ini bermain game ini gitu kuat bertahan sampai kapan gitu tapi kok ini aneh ya sekarang malah lama gitu jadi bingung saya cuk gimana subscribe dulu intinya subscribe dulu biar kalian dapat notifikasi dari channel ini setelah channelnya upload video dan 10 kali spin udah sekarang udah langsung abis kok gak mati ya guys habis koinnya malah sampai habis ya guys tapi kok gak mati gitu terus kita harus gimana ini hape nya cuk biar mati cuk ternyata emang sih kadang-kadang kadang-kadang setelah dicabut casanya ini hape itu mati tapi setelah sekarang gak mati gitu kok masih hidup kelihatan masih bagus juga tapi kan ininya udah ngangah kayak gini tuh lihat kelihatan gak guys ini ngangah jadi ini baterainya kembung harus diganti akhirnya saya beli ini dari sama juga ini juga 5000 mAh gitu sama yang ini awalnya guys kita langsung review aja baterainya ya guys apakah baterainya mantap atau kagak ya guys oke kita beralih ke mode review ya guys check it out gak mati guys masih hidup sih oh masih cek 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 oke guys ini dia baterai original asus max pro m1 gak tau ori atau gimana yang penting saya belinya khusus buat asus max pro m1 jadi 5000 mAh jadi 5000 mAh ya guys kita unboxing 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 pasti banyak juga ya yang pake hp ini kenapa banyak karena setiap saya bikin konten pake hp asus max pro ini view nya banyak banget gitu cok jadi ada sesuatu game istri dari si baterai si hp asus ini ya guys nah kan disini sudah terlihat ini adalah khusus asus ya guys pemasannya oke udah lapis tapi saya gak bahas itu nah ini dia jadi ini adalah baterainya asus max pro m1 bisa dibilang ori karena kenapa ininya udah pasti merek asus disini aja bacaan original gitu tulisannya asus sebaik asus mobile enhancement ya gas gen lorde jadi harganya berapa guys harganya sekitar 100 ribuan saja ya guys kalian bisa dapat baterai samsung ori eh samsung ori maaf guys maaf ya bang asus baterai asus ori dengan berapa kapasitasnya bang ini kapasitasnya sesuai dengan kapasitas baterai yang dari depannya yaitu bawaan bawaan samsung sekitar 100 sekitar 5000 maaf ya guys bisa gak ya saya pasangin sendiri ini kayaknya saya kurang bisa ya disini ada tuh kurang kurang lah saya takut jadi saya akan nyuruh orang yang udah ahli tentunya jangan main pasang-pasang aja ya guys disini ada hologram dan 100% berarti ini bener-bener ori ya mudah-mudahan dan bisa bikin hp asusku jadi mantap lagi ya guys oke dan kita sudahi saja untuk reviewnya singkatnya seperti ini bila yang ingin ditanyakan silahkan kalian tanyakan aja di kolom komentar apakah saya beli dengan harga 100 ribu apakah worth it atau tidak nanti kita langsung ke cara pemasangannya ya guys sekaligus saja kita borongan ya guys biar sedikit panjang videonya mantap guys jadi kita simpan lagi dan kita akhiri video ini dan kita langsung masuk ke slide pemasangan videonya mantap guys 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 jadi sekarang hp-nya udah beres baterainya udah aman ini yang bekasnya karena ini bener-bener bener-bener bengkak ya atau baru atau bunting dari asus max po ya jadi video pas pemasangan baterainya saya akan jadi bikin part 2 ya guys jadi video ini part pertama nanti yang pemasangan video ini jadi part 2 ya guys oke jadi apalagi ya yang cukup jadi video pemasangan baterai part pertamanya cukupkan sekian nanti akan saya deskripsi di atas atau di bawah untuk link yang keduanya ya guys atau nanti udah di upload atau gimana yang penting saya akan bikin 2 video ya guys oke kita bertemu lagi di next video saya rintong bye pamit assalamualaikum warahmatulloh wabarokatuh wabarokatuh lukun tap Terima kasih.